3 Hal Yang Pantah Untuk Langsung Dilakukan Setelah Makan Setelah makan, tubuh memerlukan sejumlah waktu terlebih dahulu untuk beristirahat. Hal ini bisa sangat bermanfaat dan membantu untuk mencerna makanan tersebut. Sejumlah kegiatan berat sebaiknya dihindari untuk langsung dilakukan usai makan. Selain itu terdapat sejumlah hal yang juga sebaiknya tidak dilakukan. Hal yang pantang dilakukan ini termasuk salah satu kebiasaan banyak orang yaitu menggosok gigi. Dilansir dari Livestrong ada sejumlah hal yang sebaiknya dihindari untuk dilakukan langsung usai anda makan. Berikut adalah 3 hal yang pantang untuk langsung dilakukan setelah makan. Yang pertama, menyikat gigi. Menggosok gigi setelah makan mungkin telah jadi sebuah kebiasaan bagi banyak orang. Namun beberapa jenis makanan tertentu terutama dengan kandungan asam yang tinggi seperti jeruk sebaiknya dihindari untuk langsung menyikat gigi. Sebaiknya tunggu hingga 30 menit terlebih dahulu sebelum menyikat gigi agar emayel tidak rusak. Ketika mengonsumsi makanan dan minuman ini, anda disarankan menyikat gigi terlebih dahulu sebelumnya dan kemudian meminum air setelahnya untuk menghilangkan asam yang menempel. 2. Tidur Sudah banyak diketahui dan dipercayai bahwa tidur langsung setelah makan merupakan hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Menurut Mayo Clinic, anda disarankan untuk menunggu setiranya 3 jam setelah makan atau ngemil sebelum tidur. Pencernaan anda bakal bekerja lebih baik ketika anda dalam posisi berdiri dan bukan rebahan. Ketika anda dalam posisi rebahan atau horizontal, tidak bakal ada gravitas yang membantu dalam mencerna makanan dan malah bisa menimbulkan rasa mual. 3. Olahraga Berolahraga terutama yang berat setelah makan merupakan hal yang tidak disarankan. Tubuh membutuhkan proses dalam mencerna makanan sehingga anda bakal mudah lelah saat berolahraga setelah istirahat. Ketika tubuh tengah mencerna makanan, anda tidak bakal mampu berolahraga dalam cara yang efektif secara bersamaan. Hal ini bisa menimbulkan rasa sakit perut serta kram otot terutama setelah makan berat. Setidaknya tunggu beberapa waktu sebelum anda berolahraga, tergantung seberapa berat dan banyak makanan anda. Itulah sedikit informasi tentang 3 hal yang pantang untuk langsung dilakukan setelah makan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like, klik subscribe, klik loncengnya, dan klik semua agar anda mendapatkan info-info terbaru ke depannya. Anda pun lepas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!